Halo guys, kembali lagi dan di video kali ini saya bakal membahas tentang Indihome lagi yaitu tutorial bagaimana cara road Indihome ZTE B760H tanpa membongkar Indihome kita yang sebetulnya saya sudah pernah membahas video ini sebelumnya jadi ini adalah video yang saya perbaiki gitu ya oke sekarang langsung saja untuk bahan-bahannya yang pertama kita tentunya butuh Indihome-nya Indihome ZTE B760H-nya dan kemudian yang kedua kita butuh PC atau laptop kemudian ada kabel male-to-male, kabel USB male-to-male kayak gini dan kalau kalian nggak punya kabel seperti ini, kalian bisa beli di toko komputernya dan kebetulan ini saya bikin sendiri, jadi nggak beli oke sekarang kita langsung ke bagian PC-nya jadi disini kita butuh 3 file untuk alat flashnya yang pertama ada firmware Indihome-nya kemudian yang kedua ada driver dan yang ketiga ada SP Plus Tool untuk aplikasi flashnya sebelum ke proses flashing-nya, kita extract terlebih dahulu 3 file ini dan kebetulan disini saya sudah meng-extractnya jadi langsung saja ke langkah selanjutnya yaitu yang pertama kita install driver Indihome-nya dan disini kebetulan saya sudah menginstallnya juga jadi saya nggak perlu menginstall lagi sekarang lanjut ke langkah yang kedua yaitu membuka aplikasi SP Plus Tool-nya kita buka aplikasi SP Plus Tool-nya dengan membuka foldernya yang sudah kita extract tadi kita klik di bagian Flush Tool-nya yang ada logo kayak gini ya sekarang kita klik 2 kali untuk membukanya dan aplikasi Flush Tool-nya sudah terbuka selanjutnya kalau kita sudah membuka aplikasi Flush Tool-nya kita langsung saja ke bagian kolom capture loading file di sebelah sini kita klik di bagian kanan kita klik cross di kanan dari saya ya kita klik cross di sini dan langsung saja arahkan ke folder firmware Indihome kita dan disini kebetulan saya menyimpannya di driver D kita langsung buka folder yang sudah kita extract tadi ke folder Indihome-nya dan maka disini akan ada satu file bernama ZX apa ini pokoknya ini ya capture Indihome-nya kita langsung open di sebelah sini maka firmware Indihome-nya akan masuk ke aplikasi Plastor-nya seperti ini dan setelah ini kita pastikan terlebih dahulu di bagian bawah ini bot IMG sama Android sudah tercentang dua disini ya jadi yang harus tercentang disini ada dua bot IMG sama Android ya dan kalau sudah tercentang dua disini kita langsung saja pilih download di sebelah sini kita klik download dan setelah kita klik download di bagian Flush Tool-nya kita langsung ke bagian Indihome-nya kita colokan ke PC-nya dan sebelum kita colokan pastikan tombol power disini dalam keadaan off ya karena kalau dalam keadaan on terkadang gagal jadi kita harus dalam keadaan off kemudian di bagian USB disini ada USB 1 sama USB 2 kita hubungkan ke USB 1 setelah itu kita langsung hubungkan ke PC-nya dan setelah kita hubungkan kita tunggu sebentar dan akan ada proses di bagian bawah proses flashnya ya yang tanda warna kuning di bawah ini kita tunggu saja sampai selesai ini akan memakan waktu beberapa menit jadi kita tunggu saja oke kalau sudah ada tampilan centang hijau seperti ini berarti proses flashing sudah selesai sekarang kita close saja aplikasi Flush Tool-nya dan kita cabut Indihome-nya dari PC-nya proses flashing sudah selesai sekarang kita tinggal tes Indihome-nya apakah berhasil atau tidak oke sekarang kita tinggal nyalakan Indihome-nya kita pasang adapter 12V sama HDMI-nya terus kita nyalakan untuk pertama kali dinyalakan ini akan memakan waktu yang agak lama jadi kita tunggu biasanya untuk pertama kali dinyalakan nanti akan ada pembaruan aplikasi disini jadi kita tunggu sampai selesai oke pada saat dinyalakan jika ada tampilan user TV kayak gini mentok di 10% disini ini banyak yang bilang kalau ini gagalnya tapi sebenarnya ini bukan gagal kita tinggal pencet di remote-nya sudah kita pencet tombol APP disini maka akan langsung tampil ke menu biasanya sih ada pilihan disini menu APEC Launcher atau ke mailbox-nya gitu ya tapi ini langsung ke menunya oke sekarang kita cek apakah berhasil atau enggak route-nya dengan cara membuka aplikasi SuperSue disini jadi ada aplikasi SuperSue kita buka dan ini sebenarnya Indihome-nya sudah pernah saya route sebelumnya ya jadi ini sudah saya route ulang makanya disini sudah ada aplikasi link 2sd sama aplikasi lain juga oke aplikasi SuperSue sudah berfungsi berarti ini sudah berhasil di route mungkin itu saja untuk tutorial kali ini kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati